Kilas balik merah salju jilid 4. Bab 7. Manusia kerdil. Santap malam diselenggarakan di ruang utama Ban Beto. Ada 9 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar, sementara 2-30an orang berdiri di sekitarnya untuk melayani kebutuhan tamu. Hidangan yang tersaji di meja pun tidak terlalu banyak, paling hanya 7-8 macam masakan. Tentu saja semua masakan yang disajikan adalah hidangan khas luar perbatasan, semuanya lezat, tapi yang paling menarik perhatian Yapkaya adalah sekuali kuah panas yang diletakkan persis di tengah meja. Dalam kuali itu hanya ada daging ayam kampung yang dipotong ditambah arak keras dari pinggiran kota, ketika dicampur di atas tungku. Uap panas yang mengepul segera menyebarkan bau arak yang sangat keras. Hidangan macam apa ini tanya Yapkaya setelah mencicipi sesuap kuah ayam arak itu. Inilah hidangan paling tersohor di pinggiran kota, jawab B. Hong Chun sambil tertawa, orang menyebutnya ayam masak arak, ayam masak arak. Wah, cocok benar nama masakan ini. Kemudian setelah mengambil semangkuk dan menyuap, kembali tanyanya, kau bilang hidangan ini tersohor di pinggiran kota, kenapa waktu aku datang dulu tak pernah mencicipinya? Sudah berapa lama kau tak pernah berkunjung lagi ke sini? Ini tiba-tiba Hoa Buantian bertanya. Mungkin 10 tahun, tak heran kau belum pernah mencicipinya. Seru Hoa Buantian sambil tertawa, hidangan ini baru tercipta 7 tahun lalu, diciptakan tanpa sengaja oleh senopan. 7 tahun berselang tahun itu musim dingin terasa luar biasa dinginnya, biar sudah makan apapun badan belum terasa hangat. Tentu saja minum arak bisa menghangatkan badan, tapi kalau kebanyakan bisa mabuk, kata B. Hong Chun dengan bangga. Oleh sebab itu aku pun mulai berpikir, bila ku campur arak keras dengan ayam, selain tak memabukan, juga dapat membuat tubuh terasa hangat. Maka kau pun mencobanya betul, sejak saat itulah muncul hidangan baru yang ku namakan ayam masak arak. Sayang sekali hidangan yang begini lezat tak bisa dinikmati oleh buyung kongcu, kata Yap Kei Hambar. Aneh, kenapa tidak ku lihat buyung dingcu? Apakah dia tidak diundang dalam perjamuan ini kongsun toan yang selama ini hanya membungkam tiba-tiba berkata, sore tadi dia harus buru-buru pulang karena mendapat surat penting, semisal dia hadir di sini, dapat ku pastikan dia pun akan memuji kelezatan hidangan ini, kata Yap Kei lagi sambil melirik ke arah Fo'ang So'at sekejap. Paras muka Fo'ang So'at sama sekali tak mengunjuk perubahan apapun, dia bersantap dengan wajah dingin, hanya saja ujung matanya beberapa kali seperti sengaja tak sengaja melirik ke arah buyung kongcun. Dalam pada itu, buyung kun pun sedang menatap wajah kongsun toan dengan penuh hamarah. Mengapa kau tidak segera melaporkan kejadian ini kepada ku tenggurnya keras? Saat itu kebetulan sama lopan sedang tidur siang, sahut kongsun toan sambil menunduk kepala, aku sendiri pun kebetulan sedang repot sekali, hingga masalah ini jadi kelupaan, aku harap kejadian seperti ini jangan terulang lagi, pasti tak akan terulang. Sekali lagi bengkongcun melirik ke arah kongsun toan, setelah itu baru mengangkat cawanya dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, biarpun berkurang dengan seorang buyung bincu. Aku percaya ini tak sampai mengurangi kegembiraan kalian, terhadap diriku memang sama sekali tak berpengaruh, kata Loh Loh San tertawa, usiaku sudah tua, apalagi yang bisa ku perebutkan biarpun orang muda lebih tampan dan gagah, sayang mereka belum makan. Dan tiba-tiba Pek Ihling berkata sambil tertawa. Oh, begitu rupanya sinar berkilat kembali mencorong dari balik mateloh Loh San. Wah, itu berarti kaum muda harus lebih giat bekerja, selayap kei sambil tertawa, kalau tidak, beberapa tahun kemudian bila semua nona punya pikiran seperti Pek Xiocia, kami bisa mati mengenaskan, memang sudah seharusnya begitu, Anak muda zaman sekarang selain ingin menang sendiri dan bertindak semena-mena, nyaris tak ada kelebihan lain. Tapi bila kaum muda tidak cari menang sendiri, jadi apa dunia perselatan saat ini kata Yap Kei sambil tertawa, bukankah begitu biar muda, biar tua, semuanya memiliki kebaikan dan kelebihan masing-masing, Selabe Hong Chun sambil mengangkat cawan araknya, mari kita bersulang satu cawan begitu mendengar bersulang, tentu saja Loh Loh San yang paling gembira, tapi sayang takaran minum orang ini sangat cetek, baru beberapa cawan air kata-kata yang pindah ke dalam perutnya, ia sudah mabuk berat. Pada saat itulah tiba-tiba mereka mendengar suara seruling berkumandang memecah keheningan. Irama seruling itu lembut dan indah, nadanya halus sedap didengar, tanpa terasa semua orang terperana dibuatnya, semua orang dibuat terbuai dan mabuk kepayang. Dengan meka yang setengah meram Loh Loh San mengalihkan pandangan matanya ke arah pintu, menyusuli ramah seruling yang merdu merayu itu, dari balik kegelapan muncul dua orang, dua orang kerdil. Ya, benar-benar dua orang kerdil. Yang seorang adalah seorang kakek kecil sementara yang lain adalah nenek kerdil, mereka mempunyai wajah yang kecil, hidung yang kecil, mulut yang kecil dan seruling kemalat putih yang kecil pula. Yap ke belum pernah menjumpai manusia yang begitu kerdil, bagian manapun dari tubuh mereka memiliki bentuk yang jauh lebih kecil. Walau begitu, bentuk tubuh mereka sempurna, sedikit pun tidak nampak lucu atau jelek. Si kakek kerdil memiliki wajah yang ramah dengan rambut telah beruban, sementara si nenek memiliki wajah halus, lembut dan amatanggun, sepasang tangannya yang memegang seruling kelihatan begitu halus dan putih, tak ubahnya seperti seruling yang dipenggang. Siapapun mau tak mau pasti akan mengakui bahwa mereka berdua adalah pasangan serasi, pasangan ideal. Tak ada orang yang bersuara, begitu juga dengan Yap Ke, barang siapa mendengar irama seruling itu dari kemudian menyaksikan bentuk badan mereka berdua, dapat dipastikan akan termangu dan terperangah dibuatnya. Hanya Pak Iling terkecuali, begitu menyaksikan kedua orang itu berjalan masuk, sekulung senyuman gembira segera tersungging di ujung bibirnya. Lo Sian Singh, lo Tai Tai, kenapa kalian pun datang kemari? Tentu saja kami harus kemari, jawab si kakek kerdil sambil tertawa, masalah ini adalah masalah besarmu, bagaimana mungkin kami tidak ikut kemari? Masalah besar? Masalah besar bagi Pak Iling? Apakah mereka berdua pun datang kemari lantaran Pak Iling sedang mencari calon suami? Apakah si kakek kerdil pun ingin turut serta dalam kompetisi ini? Tiba-tiba Bek Hong Chun berdiri, dengan sikap sangat menghormat menjura kepada kakek kerdil itu. Seolah terperanjat oleh penghormatan itu, si kakek segera berkata, Aku tak lebih hanya seorang kakek biasa yang tidak berguna, buat apa kau memberi penghormatan yang begitu besar kepadaku setelah berjumpa Hang Lo Chiang Pua, mana berani aku bersikap kurang sopan sahut Bek Hong Chun dengan sikap lebih menghormat. Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik matu Yap Kei, ditatapnya kakek kerdil itu dengan terperanjat. Hang Lo Chiang Pua Gumam Yap Kei dengan nada terkesiap, apakah kau adalah Hang Lo Yasu yang berjuluk Jan Lee Hui Hun, Ban Lee Cui Gwe, Sin Kyo Bu Im Tui Hang Siu, seribu li terbang di awan, selaksali menangkap rembulan, kakek tanpa bayangan pengejar angin sambil tersenyum kakek kerdil itu manggut-manggut. Kembali Yap Kei memandang ke arah nenek yang memegang seruling kemala itu, kemudian ujarnya lagi, Hang Siu Gwe Epo, kakek angin. Nenek rembulan, selamanya tak pernah berpisah, berarti nenek adalah Gwe Epo-po si nenek rembulan yang nama besarnya telah tersohor di seantaro jagat. Takku sangka anak muda ini meski masih kecil umurnya namun memiliki pengetahuan yang luas, puji Gwe Epo-po sambil tersenyum ramah. Ciam Pua berdua bukannya menikmati hari tua di loteng poan Gwe E Siulau, mau apa mendatangi tempat terpencil yang sepi dan jauh dari keramaian ini kata Be Hong Chun sambil tertawa. Apa tujuan saya melopan mengumpulkan orang di sini malam ini? Bukankah karena masalah perkawinan Pek Siu Gwe Epo, tegur Tui Hang Siu sambil tertawa. Dari mana kalian bisa tahu? Tanya Be Hong Chun agak melengat. Tentu saja kami tahu suara tawa Tui Hang Siu semakin riang, mana mungkin kami tidak mengetahui persoalan seperti ini. Bukan begitu Pek Siu Chia Ah, takku sangka masalahku bisa mengusik kehadiran kalian berdua, serup Pek Igu Ling tertawa. Anak Ling, jadi kau kenal baik kedua lociampu ini Tegur Be Hong Chun terperanjat. Dia adalah teman bermain catur Ong Su Pek, ketika masih tinggal serumah, mereka bahkan sering mengajari aku bermain catur, teman bermain catur. Padahal kami tak lebih hanya orang bawahannya, Gwe Popo menerangkan sambil tertawa. Orang bawahan? Tokoh mahasakti seperti mereka pun masih menjadi bawahan orang lain? Lalu manusia macam apa tokoh yang dipanggil Ong Su Pek itu? Malaikat seperti apa Ong Su Pek itu hingga sanggup memiliki bawahan seperti kakek pengejar angin dan nenek krembulan? Yap ke benar-benar terperangah dibuatnya, bukan hanya dia, Fo Ang So At yang selama ini membungkampun ikut tergerak hatinya. Apakah Ong Su Pek yang menyuruh kalian datang kemari terdengar Pek Igu Ling bertanya sambil tertawa ringan? Selain dia, siapa lagi yang bisa menyuruh aku si tua bangka melakukan perjalanan jauh? Homo Tui Hang Siu, tapi seandainya dia tidak menyuruh pun, kami tetap akan kemari, siapa suruh kau adalah kesayangan kami. Sejak kepergianmu, kami seperti kehilangan sesuatu, kata Gwe Popo pula sambil tertawa. Tiap hari mereka berdua berkerut kening saja, sampai main catur pun tak pernah konsentrasi. Yang lebih parah lagi, walau sedang main catur namun mereka seperti sedang berlomba menghela nafas. Ah, bukankah kau pun sama saja, tiap hari hanya bersembunyi dalam kamar, seru lengenggan ditiup, sepasang mati merah melulu, biarpun usia kedua orang ini sudah mencapai seratus tahun, namun Kelo mereka berbicara tak ubahnya seperti dua anak kecil, membuat siapapun yang mendengar jadi geli dan tertawa. Tapi Yap Kei tahu dengan pasti bahwa kedua orang ini bukan terhitung orang yang menggelikan atau menawan, jauh sebelum orang tua Yap Kei mulai pacaran, kedua orang itu sudah merupakan tokoh menakutkan di Bulim. Tui Hang Siu terkenal karena keras kepala, sementara Gwe Popo tersohor karena tindak tanduknya yang semau hati, tentu saja yang paling menakutkan adalah ilmu silat yang mereka miliki. Bila watak semau hati Gwe Popo mulai kamuh, biar dia menginginkan rembulan di angkasa pun nenek itu pasti akan berusaha mendapatkannya, sementara Tui Hang Siu bila menganggap kau harus mati, maka biarpun bersembunyi di kolong ranjang Seng Kaisar pun jangan harap nyawamu bisa selamat. Kemunculan mereka berdua yang tiba-tiba, apalagi hubungannya yang begitu akrab dengan Pek Ihling membuat Yap Kei merasa bahwa persoalan ini makin lama semakin menarik. Kelihatannya Gwe Popo pun merasa Yap Kei adalah orang yang menarik, sepasang matanya. Yang kecil mengawasi terus gerak-geriknya sambil tersenyum. Selama hidup Yap Kei tak pernah merasa rikuh bila diawasi seorang wanita, tapi sekarang, seandainya di tanah ada lubang, dijamin dia pasti akan segera menerobos masuk untuk bersembunyi. Tui Hang Siu sedang mengawasi juga sekeliling ruangan, sinar matanya yang tajam mengamati wajah setiap orang tanpa berkedip, tapi akhirnya berhenti pada wajah Yap Kei. Belum lagi Yap Kei melakukan sesuatu, mendadak terdengar Gwe Popo berkata, Sio Ling Ji, di antara beberapa orang lelaki yang berada di sini sekarang, Bukankah sudah ada seorang yang bisa menjadi calon suamimu aku, paras muka peiuling kontan berubah merah jengah, bahkan ia tertunduk dengan tersipu-sipu. Tua bangka, coba lihat, ternyata ada saatnya juga paras muka siyauling ji kita berubah merah padam, goda Gwe Popo lagi. Ah, dia kan anak perempuan, masakah harus meniru kau, kulit badan yang tak berakal rorek biarpun diledakan apa? Kau menuduh kulit mukaku tebal seperti badan? Maksudku, kau adalah seorang perempuan cantik, biasanya perempuan cantik tak berakal merah padam wajahnya, ternyata bukan anak muda saja yang suka mendengar ucapan menjilat pantat, tak heran Gwe Popo berseri wajahnya lantaran girang. Menggunakan kesempatan itu Tui Hang Siu berpaling ke arah peiuling sambil membuat muka setan, dua orang itu pun tertawa terkekeh-kekeh. Yap ke ikut tertawa, tertawa melihat Gwe Popo sebenarnya mengetahui tingkah laku kedua orang itu, tapi berlagak bodoh. Memang itulah yang dilakukan mereka suami istri, terkadang macu harus melotot, terkadang harus setengah terpejam, saling mengalah memang bukan tindakan bodoh. Tak disangkal Gwe Popo sangat memahami teori itu, karena itulah meski melihat namun dia tetap berlagak seolah tidak melihat. Beberapa saat kemudian baru dia mendongakan kepala sambil berkata, Si Oling Ji, peduli siapapun calon yang bakal kau pilih, dia harus lulus dulu dari kami berdua, kemudian setelah tertawa lebar, lanjutnya, tapi kalian tak usah khawatir, kami tak bakal menyusahkan dirimu, tentu saja asal kau berhasil lolos dari tiga ujian. Tiga ujian? Ujian apa seru? Pek, Igu Ling panik bercampur kaget. Ujian pertama harus tampan dan gagah penampilannya, kata Gwe Popo sambil tertawa, sementara ujian kedua, dia harus dijajah dulu kehebatan ilmu silatnya oleh si tua bangka, setelah berhenti sejenak untuk menarik napas, kembali nenek itu menambahkan, sedang ujian ketiga, tentu saja aku si nenek yang akan melakukannya, apa yang akan kau lakukan pada ujian ketiga pemeriksaan badan, periksaan badan pek, Igu Ling tertegun, bagaimana caramu memeriksa bugil, tentu saja harus bugil. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melakukan pemeriksaan bugil, kali ini pek, Igu Ling benar-benar amat terperanjat, suruh dia melucuti semua pakaian dan membiarkan kau memeriksanya tentu saja, tapi, sesudah dia telanjang bulat, dengan, dengan care apa kau hendak memeriksanya, tanya pek, Igu Ling tergagap. Akanku periksa seinci demi seinci, kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu dia berpenyakit atau tidak? Seorang lelaki dewasa yang telah melucuti semua pakaiannya hingga bugil harus diperiksa seluruh badannya oleh seorang perempuan, sekalipun usia perempuan itu sudah lewat setengah abad pun, dia masih tetap seorang perempuan, bagaimanapun pasti akan rikuh dan malu. Begitu Gwe Popo selesai bicara, semua yang hadir terperanjat, khususnya Yap Kei, karena sorot metu Gwe Popo yang menatapnya seakan telah berubah menjadi sepasang tangan yang sedang melucuti pakaiannya satu per satu. Dia seolah-olah sudah memastikan bahwa Yap Kei yang bakal menjadi suami Pek Igu Ling, oleh karenanya sorot metu yang terpancar penuh selidik. Dengan susah payah akhirnya Yap Kei berhasil juga lolos dari seragapan metu Gwe Popo, baru saja dia menghembuskan napas lega, terdengar Gwe Popo sudah bertanya kepada Pek Igu Ling, Si Oling Ji, calonmu yang mana Pek Igu Ling menundukan kepala, mukanya merah, ia duduk di pojokan dengan perasaan serba kikuk, tapi senyum kegirangan mulai tersungging di ujung bibirnya, senyuman itu persis seperti senyum kemenangan seekor rese kecil yang baru saja berhasil mencuri seekor ayam gemuk. Sebenarnya siapa yang dia sukai? Siapa yang bakal dipilihnya sebagai calon pendamping? Semua hadirin memandang ke arahnya, bahkan Fo Ang Soat yang biasanya membisu tanpa bicara pun tak kuasa ikut melihat, siapa gerangan lelaki yang bakal dipilihnya. Loh-loh San yang selama ini mabuk berat pun tiba-tiba jadi sadar kembali, dengan sorot metu penuh harapan dia mengawasi nona itu. Melihat Pek Igu Ling tidak bersuara, Sekali lagi Gwe Popo bertanya, Ayo, cepat katakan si Oling ji kepala Pek Igu Ling tertunduk semakin rendah, tipinya semakin merah, sampai lama sekali baru dia mengiakan dengan suara yang jauh lebih lembut daripada suara nyamuk. Tapi begitu dia bersuara, kontan jantung loh-loh San nyaris melompat keluar, sekujur badannya jadi lemas tak bertenaga, hampir saja tubuhnya roboh ke kolong ranjang. Siapa sebenarnya teriak Gwe Popo, yang berkepentingan tidak gelisah, malah penonton yang panik. Tentunya kau harus mengatakan bukan Bih Hong Chun yang selama ini hanya menonton sambil tersenyum tiba-tiba ikut buka suara, kenapa anak Ling ragu-ragu menjawab, mungkin aku mengetahui sedikit alasannya, apa alasannya tanya Gwe Popo. Dia khawatir calon yang dipenujui menampik permintaannya, siapa yang bakal menampik andai kata ada yang menampik kalau ada yang berani menampik, akan kubunuh orang itu. Seru Tui Hang Siu sambil menarik kembali senyumannya, kemudian sambil menatap wajah semua orang satu per satu. Lanjutnya, aku rasa kalian semua sudah mendengar perkataanku dengan jelas bukan dengan kondisi yang begitu menarik, dengan tulang punggung yang begitu kuat, apalagi si nona pun cantik jelita, siapa yang bakal menampik tawaran itu? Yap Ketau ada seseorang pasti akan menampik, sebab dia sudah melihat orang itu telah bangkit. Dengan wajah dingin Fo'ang So'at bangkit berdiri, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun beranjak pergi dari situ. Mau apa kau bentak Gwe Popo dengan wajah berubah? Walaupun Fo'ang So'at menghentikan langkah kakinya, namun dia sama sekali tidak berpaling, hanya sahutnya ketus, hari sudah malam, habis berkata, kembali ia melangkahkan kakinya yang bebal dan lamban berjalan menuju ke pintu. Baru saja sorot metu Gwe Popo mencorong tajam, tiba-tiba tubuh Tui Hang Siu telah tiba di depan pintu dan menghadang jalan pergi Fo'ang So'at. Malam memang sudah kelam, saat itu pun sudah waktunya untuk tidur, tapi berarti pula dia telah menolak lamaran itu. Sekalipun Fo'ang So'at tak menjelaskan maksud ucapannya, tapi setiap orang memahami arti ucapan itu, terlebih Tui Hang Siu. Setelah menghadang di depan pintu, dengan sorot matanya yang berkilat, meski tak setajam sorot metu Gwe Popo, namun telah dipenuhi hawa nafsu membunuh, dia mengawasi lawan tanpa berkedip. Karena pintu terhadang, terpaksa Fo'ang So'at menghentikan langkah, sinar matanya yang selalu tampak sayu dan kesepian, balas menatap wajah Tui Hang Siu. Suasana dalam gedung pun seketika menjadi hening, kalau semula semua orang merasakan kegembiraan maka dalam waktu singkat hawa nafsu membunuh seakan sudah menyelimuti seluruh ruangan. Berada dalam keadaan seperti ini, mestinya B. Hong Chun sebagai tuan rumah harus segera turun tangan melerai, tapi Yap Kei lihat orang itu masih tetap duduk sambil tertawa, sama sekali tak ada niat untuk menghalangi. Fo'ang So'at masih berdiri tak bergerak, tapi otot hijau di tangan kirinya sudah merongkol, dari balik matanya yang dingin, hambar dan kesepian kembali terlintas perasaan pilu yang mendalam. Dengan sorot mata penuh Yap Su membunuh Tui Hang Siu segera menegur, jadi kau ingin tidur benar jawaban Fo'ang So'at singkat. Ingin tidur berarti menampik permintaan kali ini Fo'ang So'at tidak menjawab. Terkadang tidak menjawab berarti mengakuinya. Tui Hang Siu bukan orang bodoh, oleh sebab itu bukan cuma sorot matanya saja yang mengandung hawa membunuh, bahkan seluruh tubuhnya telah diselimuti hawa membunuh yang tak berperwujud. Di tengah ketegangan yang mencekam seluruh ruangan, tiba-tiba Yap Kei bertindak, dengan senyum menghiasi wajahnya ia berjalan menghampiri Tui Hang Siu serta Fo'ang So'at. Kemudian ujarnya, masalah perkawinan adalah masalah besar, aku percaya Fo'ang So'at pun belum tentu bisa mengambil keputusan. Kini malam sudah makin larut, apa salahnya kalau kita beristirahat dulu semalam, kemudian besok pagi masalah ini baru diputuskan Fo'ang So'at sendiri. Tui Hang Siu berpaling mengawasi Yap Kei, bukan wajahnya yang diperhatikan, tapi posisi yang ditempati pemuda itu, setelah memandangnya sejenak tiba-tiba ia tertawa. Tergelak, bagus, bagus sekali, ternyata anak muda ini banyak latahnya, tidak berani, jangan dilihat Yap Kei hanya berdiri sembarangan di tempat itu, justru posisi yang ditempatinya sekarang amat strategis, bukan saja dia telah menghalangi arah serangan Tui Hang Siu, bahkan bisa mencegah Gwe Popo melancarkan serangan bantuan pula. Begitu melihat pemuda itu tampil, perasaan kecewa melintas di wajah Gwe Popo, mendadak dia menghela nafas dan berdiri. Orang masih muda, kenapa jalan pikirannya belum terbuka ujar nenek rembulan sambil menghela nafas, tidak heran umur orang zaman sekarang rata-rata pendek, biarpun dia hanya berdiri, namun bagi jago yang pengalaman dapat dilihat, dia telah membuka kembali posisi yang semula dihambat Yap Kei. Begitu nenek itu bergerak, Yap Kei sama sekali tak berkutik, tapi jari telunjuk, ibu jari serta jari tengah tangan kirinya disentilkan sebanyak tiga kali. Hanya tiga gerakan, tapi cukup membuat Gwe Popo tercengang. Jangan dilihat tiga gerakan sentilan itu amat sederhana, padahal lancaman yang ditimbulkan. Justru jauh lebih hebat daripada tusukan maut seorang jago pedang. Pertarungan tanpa wujud semacam ini tentu saja bukan setiap orang dapat merasakan, hanya jago-jago seperti Tui Hang Siu dan Gwe Popo saja yang sadar, betapa dasyat dan menakutkan serangan itu. Tiba-tiba saja keempat orang itu seperti orang yang tertotok jalan darahnya, sama sekali tak berkutik. Bukan hanya orangnya, bahkan seng angin pun seolah turut tak bergerak, suasana tegang dan serius segera mencekam seluruh ruangan, kecuali keempat orang itu, meski orang lain tak ikut dalam pertarungan, namun mereka ikut merasa kelebihan yang luar biasa, seakan mereka pun baru saja ikut bertempur ratusan gemrakan, peluh dingin nyaris membasai seluruh pakaian mereka. Entah berapa lama sudah situasi bertahan semacam ini, saat itulah mendadak terdengar peihling menghela nafas sambil bangkit. Hang Kong Kong, Gwe Popo, kalau kalian begitu terus, aku, aku akan. Kau mau apa tanya Gwe Popo? Aku mau mati saja jangan mati, teriak Tui Hang Sio dengan gelisah, kalau kau mati, bagaimana pertanggung jawaban kami terhadapnya? Yang dimaksudkan sebagai dia tentu saja Ong Supek yang pernah disebut peihling. Lantas buat apa kalian memaksa orang terus-menerus, seakan aku, aku sudah tak laku kawin saja, seru peihling manja. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang malam sudah larut, lagi pula kalian berdua baru datang dari tempat jauh, apa salahnya kita beristirahat dulu, sementara urusan lain dibicarakan lagi besok. Bek Hong Chun yang selama ini membungkam tiba-tiba ikut buka suara, katanya, benar, silakan lo Kiam Pua berdua beristirahat dulu, kalau ada persoalan lebih baik besok saja kita bicarakan lagi sinar rembulan malam ini nampak cerah dan terang, secerah sinar rembulan di wilayah Kang Lam. Kang Lam berada jauh di sana, begitu pula dengan bulan Purnama, bedanya kau bisa melihat rembulan asal mau mendongakan kepala, tapi bagaimana dengan wilayah Kang Lam? Oh Sam tumbuh dewasa di wilayah Kang Lam, tapi sudah belasan tahun ia tinggal di daerah pinggiran kota. Selama belasan tahun belum pernah ia balik ke wilayah Kang Lam walau satu kalipun, setiap kali sedang mabuk berat, setiap kali ia bermimpi di tengah malam buta, ia selalu teringat dan terkenang kampung halamannya. Sampai kapan baru ia bisa kembali ke kampung halaman? Sampai kapan baru bisa bertemu ayah dan ibu? Mengapa seorang pengembara selalu begitu jauh meninggalkan kampung halamannya? Malam ini sama lopan dari Ban Betong telah menghadiahkan 50 guci arak untuk bawahannya. Oh Sam dan beberapa orang rekan akrabnya mengusulkan untuk bermain di rumah makan siang kilong di kota kecil selesai menenggak habis isi guci. Oleh sebab itulah mereka berlima muncul di tengah perjalanan. Biarpun masih musim panas, namun hembusan angin di tengah malam terasa jauh lebih dingin daripada udara di musim salju. Tapi Oh Sam berlima sedikit pun tidak merasa kedinginan, mereka membiarkan baju bagian dada terbuka lebar, mungkin karena pengaruh harap. Atau karena hangatnya suasana di siang kilau? Di bawah cahaya rembulan yang terang, dari balik kegelapan di ujung jalan, tiba-tiba mereka melihat ada seseorang berdiri menunggu. Orang itu mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam, tapi air mukanya justru putih pucat bagaikan mayat. Apakah dia pun anggota Ban Betong? Oh Sam memperhatikan orang itu, dia ingin tahu siapa. Gerangan orang itu agar besok punya bahan cerita untuk mengolok-oloknya. Oh Sam berlima melanjutkan kembali langkahnya, tapi belum jauh bertindak, tiba-tiba mereka lihat orang itu tidak sama sekali tak bergerak, orang itu masih tetap berdiri di tengah jalan bagaikan patung. Sesungguhnya selisih jarak antara kedua belah pihak tidaklah terlalu jauh, karena itu dalam waktu singkat Oh Sam sekalian telah tiba di hadapan orang itu. Hih, siapa kau? Mengapa seorang diri berdiri di sini? Kata berikut sudah tak sanggup dilanjutkan lagi oleh Oh Sam, karena saat ini dia sudah dapat melihat dengan jelas siapa gerangan orang yang berdiri di hadapannya. Orang itu mengenakan pakaian ketat berwarna hitam, wajahnya putih pucat bagai mayat, ternyata dia bukan lain adalah HWI Tian Chi Chu yang semalam telah digigit sampai mati oleh setan pengisap darah. Bukankah dia sudah mati terbunuh? Bukankah mayatnya sudah dikubur? Bahkan Oh Sam sendiri yang melakukannya, kenapa sekarang bisa muncul di sini? Jangan-jangan mendadak hati Oh Sam bergidik, bulu kuduknya berdiri, dia jadi teringat sebuah dongeng. Konon orang yang mati digigit setan pengisap darah, pada malam keesokannya akan berubah juga menjadi setan pengisap darah. Membayangkan dongeng itu, tak kuasa lagi bulu kuduk Oh Sam berlima berdiri, perasaan ngeri, takut segera terpancar keluar dari match mereka, ditatapnya wajah HWI Tian Chi Chu tanpa berkedik. Pada saat itulah mereka lihat HWI Tian Chi Chu mulai mementang mulut, darah segar meleleh keluar dari sisi bibirnya, sementara dua buah gigi taringnya yang lebih panjang dari jari tangan membiasakan cahaya berkilauan di bawah timpaan sinar rembulan. Mengikuti melelehnya darah segar, dari balik tenggorokan HWI Tian Chi Chu berkumandang suara tertawanya yang menakutkan. Orang pertama yang teringat untuk kabur tentu saja adalah Oh Sam, beruntung sepasang kakinya masih mau mengikuti perintah, dia kabur dengan begitu cepatnya. Di saat dia sedang berlarian itulah lamat-lamat terdengar empat kali jeritan ngeri yang memilukan, tampaknya keempat orang rekannya yang tertinggal telah menjadi korban santapan setan pengisap darah itu. Oh Sam tak berani berpaling, dia khawatir setan pengisap darah itu tahu-tahu muncul di belakang tubuhnya. Saat itulah mendadak ia mendengar suara aneh berkumandang dari atas kepalanya, suara itu mirip suara burung besar yang sedang mengebaskan sayapnya yang lebar. Tak tahan lagi dia segera mendongakan kepala, ternyata bukan seekor burung yang berada di atas kepalanya, melainkan Hwi Tian Cicu sedang mementang sepasang tangannya, tangan itu mirip bentangan sayap kelelawar raksasa yang sedang menerkam ke arahnya. Kontan Oh Sam merasakan kakinya lemas, beruk, ia jatuh terduduk di tanah. Dengan cepat Hwi Tian Cicu melayang turun, persis turun di hadapannya. Oh Sam masih sempat menyaksikan mimik muka Hwi Tian Cicu yang menyeramkan, dia pun menyaksikan sepasang gigi tarinya yang tajam Tian Lama Tian bertambah dekat dengan tengkutnya, menyusul kemudian ia merasa kesakitan yang luar biasa timbul dari leher sebelah kiri. Menyusul rasa sakit itu, dia pun merasa cairan darah dalam tubuhnya mengalir cepat dan menyembur keluar melalui mulut luka di leher sebelah kirinya, lambat laun dia merasa kakinya lemas, kemudian menyusul badannya, tangannya, tubuhnya seolah sebuah kantung kulit yang mulai mengempis. Tak lama kemudian seluruh tubuh Oh Sam terkapar lemas di tanah, kulit badannya mulai berkerut kencang, mukanya yang makin memucat akhirnya berubah jadi hitam ke abu-abuan, seluruh cairan darah di tubuhnya telah terisap habis. HW Itian Cicu melepas maya Toh Sam yang layu, kemudian mendongakan kepala sambil berpekik nyaring, ceceran darah masih meleleh keluar dari ujung bibirnya. Kemudian bagaikan seekor kelelawar raksasa, dia melayang ke udara dan meluncur kebalik kegelapan malam. Bagian II Suara Golok Bab 1 Meloloh Gadis Cilik Mana goloknya? Goloknya tak nampak, kenapa sebab setelah mendengar suara golok, golok itu pun tak terlihat, suara golok betul, begitu mendengar suara golok, seng korban pun segera tewas. Oleh sebab itu hanya terdengar suara golok, tapi tidak terlihat goloknya benar, sekembali ke kamarnya semalam dan berbaring di atas ranjang, Yap Ke baru merasa punggungnya telah basah kuyuk oleh keringat dingin. Membayangkan kembali situasi tegang yang dialaminya dalam gedung tadi, andai kata Pek Iihling tidak melerai secara tiba-tiba, Yap Ke tak bisa membayangkan bagaimana hasil pertarungan itu. Semenjak 50 tahun berselang Tui Hang Siu maupun Gwe Popo sudah terhitung jagoan nomor wahid di kolong langit, biarpun usianya sekarang bertambah tua, namun kehebatan ilmu silat bukan bisa dibatasi dengan meningkatnya umur seseorang. Lagipula pada Jida Tui Hang Siu maupun Gwe Popo secara lamat-lamat terlihat cahaya merah, gejala semacam itu baru akan muncul jika tenaga dalam telah dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan. Dari situasi tadi, posisinya ketika berada dalam gedung itu jauh lebih unggul dari siapapun, tapi Yap Ke menyadari, kecuali dia bisa melancarkan serangan lebih dulu, begitu turun tangan menggunakan pisau terbang ajaran si Oli si pisau terbang, kalau tidak, 50. Geberakan kemudian ia pasti akan menderita kekalahan. Dari sikap Bih Hong Chun semalam, tampaknya dia pun tidak kenal Tui Hang Siu maupun Gwe Popo, dia pun tidak mengetahui hubungan Akrapek-Igling dengan mereka berdua. Dari pembicaraan Tui Hang Siu, dia pun mendapat tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir Pek Ihling hidup bersama mereka, dia pun tinggal dengan seorang yang disebut Ong Supek. Dari sini dapat diketahui bahwa Pek Ihling bukanlah Bih Hong Ling. Yap Ke yakin, mustahil dadis itu adalah putri tunggal Pek Tian Ih. Jangankan Tui Hang Siu serta Gwe Popo, mungkin orang yang disebut Ong Supek pun tidak mengetahui asal usul gadis itu. Lalu siapakah dia? Bila bisa diketahui asal usulnya, bisa jadi dia pun dapat mengungkap rahasia di balik sepak terjang dan betong kali ini. Tapi, tidak gampang untuk menguaktabir rahasia semacam ini. Bila rahasia Pek Ihling merupakan kunci semua rahasia itu, maka orang yang melindungi gerak-gerak gadis itu pasti akan bekerja lebih ketat. Bisa jadi dia harus membayar dengan harga yang tak ternilai agar bisa mengungkap semua rahasia itu. Matahari telah terbit di ufuk timur. Seng Surya ibarat gadis perawan yang baru mendusin dari tidur, membuka sepasang matanya dengan sayup dan mengawasi kekasih yang berada di sisi pembaringan dengan pandangan lembut. Langit di sebelah barat masih remang-remang gelap, masih tertutup warna kelabu, secercah cahaya fajar mulai memancar keluar, menyinari kamar tidur Yapke. Semalaman ia tak bisa memejamkan mata, otaknya dipenuhi peristiwa yang terjadi semalam, walau sudah semalam begadang, namun tak terasa mengantuk sedikitpun, sebaliknya ia justru kelihatan gembira dan bersemangat. Begitu melompat bangun dari ranjang, dia melakukan enam tujuh puluh gerakan aneh, bagaikan tak punya tulang saja dia melakukan berbagai tekukan yang aneh dan tak masuk akal. Setelah berbaring semalaman tanpa selimut, keempat anggota badannya sudah hampir membeku kaku saking kedinginan. Selasai berolah raga, dengan penuh semangat ia membuka pintu kamar, menyongsong datangnya sinar matahari pagi. Angin fajar berhembus lembut menggoyang dedaunan, embon pagi meleleh ke bawah membasai permukaan tanah. Yapke berjalan menyusuri pepohonan, menyongsong datangnya sinar pagi, tanpa terasa ia berjalan menuju ke arah rimba lebat. Yapke berjalan dan berjalan terus, dengan langkah perlahan tapi pasti menembus hutan, menuju ke bagian dalam rimbunnya pepohonan. Tak lama kemudian dari kejauhan ia sudah melihat sebuah gundukan tanah perbukitan, gundukan tanah yang tidak terlalu besar. Begitu sederhana bentuk gundukan tanah itu, mungkinkah tempat inilah yang dikisahkan Fo'ang So'at dengan segala kejadian aneh dan misterius itu? Dengan perasaan sang si Yapke mulai berjalan mengitari gundukan tanah itu, memeriksa dan mengamati dengan seksama sekeliling tempat itu, namun tak ada yang ditemukan, bahkan sesuatu yang aneh pun tidak dijumpai di situ. Ia mencoba merabat permukaan tanah, mengambil segenggam tanah, meskipun terasa agak lembab namun tanah di situ tak beda jauh dengan tanah di tempat lain, bahkan sewaktu di endus pun tidak dijumpai bau lain. Yapke mulai menepekur, berpikir tiada hentinya, perasaan sang si mulai muncul pada wajahnya. Jangan-jangan aku salah tempat tidak mungkin, tidak mungkin salah, Yapke coba membantah dugaan itu. Sekali lagi dia amati gundukan tanah itu dengan seksama, heran, mengapa tidak ditemukan pemandangan seperti apa yang dikisahkan Fo'ang So'at, atau kedatangannya tidak tepat waktu? Apakah dia pun harus mendatangi tempat itu di saat Fajar hampir menyingsing? Atau mungkin gundukan tanah itu bagaikan seorang gadis perawan, malu bertemu orang di pagi hari dan hanya muncul di tengah malam? Teringat akan gadis pemalu, tanpa terasa Yapke terbayang suming-ming, cewek berbaju putih yang nampak kesepian itu. Baru saja sekulung senyuman tersungging di ujung bibirnya, Yapke segera mendengar suara gadis itu. Tak kusangka kau pun tahu di tempat ini terdapat gundukan kecil, tiba-tiba suming-ming muncul dari balik pepohonan yang lebat, terlebih tak kusangka kau pun sangat tertarik dengan gundukan tanah itu, baru teringat akan seseorang, ternyata orang itu segera muncul di depan mata, kejadian seperti ini benar-benar merupakan kejadian yang menyenangkan. Lalu dari mana kau tahu di tempat ini terdapat gundukan tanah Yapke? Balik bertanya sambil tertawa, apakah kau pun tertarik juga dengan gundukan tanah ini? Tentu saja sangat tertarik, sejak kecil aku sudah terpesona oleh cerita mengenai gundukan tanah perbukitan ini. Cerita tentang gundukan tanah Yapke langsung merasakan semangatnya bangkit kembali, maukah kau bercerita padaku, siapa tahu aku pun bakal kesem-semboleh saja aku bercerita, tapi dengan care apa kau hendak membalas budi ini suara tawa suming-ming semakin mempesona. Bagaimana kalau aku traktir makan sampai kenyang atau mengajakmu pesiar ke wilayah Kang Lam? Ke Kang Lam sebetulnya Kang Lam hanya terdiri dari dua huruf, namun begitu mendengar nama itu, dari balik matu suming-ming memancarkan sinar aneh. Melihat keanehan di wajah nona itu, kembali Yapke berkata, orang yang belum pernah datang ke Kang Lam pasti ingin sekali pergi ke sana, tapi bila sudah berada di Kang Lam, kau pasti akan merindukan pinggiran kota, tiba-tiba sinar matu Yapke pun memancarkan sinar kelesuan dan kemurungan. Apakah dia sedang rindu kampung halamannya? Apakah dia sedang membayangkan suasana Kang Lam? Kang Lam memang berada dalam alam impiannya, impian yang dipenuhi kemurungan dan kesedihan seorang pengembara. Apakah kampung halamanmu adalah Kang Lam? Suara suming-ming terdengar begitu sayu dan sendu, seolah hembusan angin yang terkirim dari wilayah Kang Lam. Ya, aku dibesarkan di Kang Lam, lalu di mana kampung halamanmu di mana? Tentu saja di pinggiran kota. Pinggiran kota adalah kampung halaman Yapke, pinggiran kota adalah tempat kelahirannya. Di pinggiran kota itulah semua impiannya berada, sayang hanya semua impian buruk. Biarpun impian buruk telah berlalu, namun pinggiran kota masih seperti sedia kalah, bagaimana dengan manusianya? Pertian ih suami istri, orang tua Yapke, mereka, mereka telah. Tiba-tiba ia menjeleng kepala, seolah hendak membuang jauh semua impian buruk itu, tak lama kemudian sekulung senyuman kembali menghiasi wajahnya. Sebagai seorang pengembara, empat samudera adalah rumahku, kemana aku mengembara, disitulah rumahku, kata Yapke sambil tertawa, kembali ke masalah pokok. Coba kau ceritakan gundukan tanah itu menurut Dongeng, zaman dahulu kala di pinggiran jagad, di bagian terujung dari dunia ini terdapat sebuah puncak gunung yang tingginya mencapai langit, So Mingming mulai bercerita. Suaranya seolah datang dari puncak bukit itu, di atas puncak gunung itu bukan saja terdapat salju abadi yang tak pernah mencair, di sana pun hidup seekor makhluk aneh yang sangat langka, bahkan terdapat pula siluman iblis yang jauh lebih menakutkan daripada setan bengis, kau maksudkan puncak cumulang matanya Yapke. Benar, siluman iblis yang tinggal di puncak gunung itu konon adalah roh jahat yang berusia ribuan tahun, bukan saja dia dapat menempel pada benda apapun, bahkan dapat pula berwujud sebagai manusia, sorot matanya yang penuh kemurungan tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat aneh, seolah dia sedang mengawasi suatu tempat di kejauhan sana yang penuh diselimuti kemisteriusan dan keanehan. Kelihatannya Yapke ikut terpengaruh oleh mimik wajah gadis itu. Di saat roh jahat berusia seribu tahun itu tampil dalam wujud manusia, dia pun mendatangi wilayah gunung dan menguasai semua manusia yang hidup di sana, kata Sung Ming Ming lebih lanjut, setelah diperbudak hampir seratus tahun lamanya, muncullah seorang bintang penolong yang membebaskan mereka dari perbudakan, orang itu adalah utusan dari dewa, utusan dari dewa. Begitu tiba di tempat itu, utusan dewa pun bertempur sengit melawan roh jahat berusia seribu tahun itu selama 7x749 hari, akhirnya dengan mengandalkan bokor sakti, dia berhasil mengunci roh jahat itu di dalam gundukan tanah perbukitan ini, oh, hanya dikurung? Bukan dibunuh Yap Keh bertanya. Roh jahat berusia seribu tahun tak dapat dibunuh, dia hanya terkunci di dalam bokor sakti. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, utusan dewa sempat berpesan wanti-wanti kepada semua orang yang tinggal di situ, katanya gundukan tanah ini tidak boleh digali, kalau tidak, maka roh jahat itu bakal melarikan diri, berarti hingga sekarang roh jahat berusia seribu tahun itu masih terkurung di dalam gundukan tanah perbukitan ini, tanya Yap Keh sambil mengamati gundukan tanah di hadapannya, sudah berapa lama roh jahat itu terkurung di sini? Lebih dari seratus tahun-seratus tahun. Roh jahat itu sudah 456 tahun terkurung di sini, 456 tahun Yap Keh tercengang bercampur kaget, heran, kau bisa mengingatnya begitu jelas sudah ku hitung, tiba-tiba Soe Ming Ming tertawa geli, sewaktu masih kecil dulu, kakeku pernah memberitahu, tahun pertama sewaktu roh jahat itu tertangkap adalah tahun kemunculan komet yang ke-6, kemunculan komet yang ke-6 kemunculan pada tahun ini adalah kemunculan yang ke-7, bukankah bintang itu muncul setiap 76 tahun satu kali? Berarti sudah 456 tahun ke-6 kali? Komet Yap Keh termenung sambil memeras otak, selang sesaat kemudian ia bertanya lagi, kalau begitu tahukahkah sejak tahun pertama kemunculan roh jahat itu hingga tahun pertama ia dikurung oleh utusan dewa, semuanya selisih berapa tahun? Apakah tahun kemunculannya persis pada tahun pertama kemunculan komet entahlah, aku kurang jelas, Soe Ming Ming menggeleng, aku hanya tahu di saat kemunculan roh jahat itu, di atas langit pernah muncul gejala yang sangat aneh, gejala aneh-gejala aneh seperti apa? Apakah gejala adanya bintang berekor yang menyapu jaga? Lamat-lamat Yap Keh masih ingat, zaman kuno orang menyebut komet sebagai bintang sapu, ini disebabkan bintang itu mempunyai ekor yang sangat panjang menyerupai sebuah sapu, bahkan setiap kali kemunculannya selalu membawa ketidakberuntungan bagi umat manusia. Ketidakberuntungan seperti apa yang bakal dibawa bintang itu tahun ini? Apakah hidupnya kembali orang-orang yang telah mati? Atau seperti dongeng kuno, munculnya roh jahat yang akan mengacau dunia? Benarkah di dalam gundukan tanah perbukitan itu terdapat roh jahat dari zaman kuno? Benarkah roh jahat itu masih hidup? Cahaya matahari yang terik menyelingap melalui celah-celah ranting pekohonan, membuat bayangan dedaunan terpampang persis di atas gundukan tanah. Berdiri berhadapan dengan gundukan tanah itu, Yapke benar-benar tidak percaya akan kebenaran dongeng itu. Seandainya di dunia ini benar-benar terdapat roh jahat berusia seribu tahun, lalu buat apa orang persilatan melatih diri dengan berbagai ilmu silat sakti dan hebat? Buat apa pula orang saling gontok mencari nama dan kedudukan? Sehebat apapun gundukan yang kau miliki, betapa besarnya kekuasaan yang kau miliki, mampukah melawan cengkeraman iblis roh jahat berusia seribu tahun? Menghadapi dongeng yang penuh misteri itu, untuk sesaat Yapke tak tahu harus mempercayainya atau tidak? Untuk sesaat dia bimbang, ragu dan penuh tanda tanya. Mendadak suming-ming menatapnya dengan sorot macu yang sayu, kelihatannya kau meragukan omonganku? Bukan meragukan, tapi aku benar-benar sulit mempercayainya, sahut Yapke tertawa getir, apa yang kau kisahkan sesungguhnya hanya dongeng belaka, kalau belum pernah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, bagaimana mungkin aku bisa mempercayai semua itu sebagai kejadian sebenarnya? Ternyata tiba-tiba suming-ming tersenyum misterius, katanya, kau ingin membuktikan benar tidaknya? Bukankah teka teki itu berada dalam gundukan tanah ini, asal kita gali, bukankah semuanya akan jelas menggalinya suming-ming kembali mengangguk? Sekali lagi Yapke mengalihkan pandangan matanya ke atas gundukan itu, setelah lama termenung baru ia berkata, rasanya itulah satu-satunya jalan untuk menyingkap tabir rahasia ini, ditatapnya suming-ming sekejap, kemudian lanjutnya, apakah kau tidak khawatir jika di dalamnya benar-benar bersembunyi roh jahat berusia seribu tahun? Aku tak mau berpikir begitu banyak, kata Yapke penuh semangat, sejak kecil aku selalu berharap datangnya hari seperti ini. Tapi bagaimana menggalinya? Pakai tangan bisa saja menggali dengan tangan, tapi yang jelas bakal membuang banyak waktu, beruntung. Suming-ming telah menyiapkan alat untuk menggali, dari balik rimbunnya pepohonan dia mengeluarkan dua buah cangkul. Melihat dia telah menyiapkan dua buah cangkul, tanpa terasa Yapke tertawa getir, serunya, ternyata kau sudah siap sejak awal, juga yakin aku bakal membantumu menggali, Suming-ming tidak menjawab, dia hanya tertawa ringan sembari menyerahkan sebuah cangkul kepada Yapke, maka mereka berdua pun mulai menggali tanah. Di antara bayangan pepohonan yang bergoyang, cangkul kedua orang itu naik turun tiada hentinya, keringat sudah membasahi tubuh mereka, menetes pula di atas permukaan tanah yang lembab. Makin menggali, para Suming-ming makin memperlihatkan kegembiraan yang meluap. Sinar kegembiraan yang berbaur dengan gejolak emosi yang aneh, membuat gadis itu nampak semakin menarik. Dia menggali jauh lebih semangat ketimbang Yapke, tampaknya dongeng kuno sudah begitu mengakar dalam hatinya hingga mulai tumbuh benih baru, keinginannya untuk menguaktabir rahasia roh jahat berusia seribu tahun terasa jauh lebih bernapsu ketimbang Yapke. Tentu saja Yapke pun ingin sekali mengetahui rahasia gundukan tanah itu, namun tujuannya sangat berbeda dengan gadis itu, jika benar. Seperti apa yang dikatakan Fo'ang So'at, dari balik gundukan tanah itu dapat memancarkan kumpulan cahaya yang bisa berubah bentuk jadi orang, maka dalam gundukan tanah itu sudah pasti terdapat penjelasan yang masuk akal atau telah dilengkapi dengan suatu peralatan yang masuk akal. Hal itulah yang sangat ingin diketahui Yapke, sebab setiap peristiwa yang dijumpainya belakangan ini nyaris tak satu pun dapat dijelaskan dengan akal sehat, benarkah dari balik gundukan tanah yang bersahaja, gundukan tanah yang bisa dijumpai dimanapun, benar-benar tersembunyi roh jahat berumur seribu tahun. Benarkah dari situ dapat pula memancarkan cahaya yang bisa berubah bentuk menjadi manusia? Saat itu tengah hari sudah menjelang, sinar matahari sedang memancar dengan teriknya, angin gunung pun terasa berhembus sangat kencang, sedemikian kencang dan tajam bagaikan pisau yang menyayat kulit. Tak selang lama kemudian, gundukan tanah itu sudah digali hingga rata dengan permukaan tanah dan munculan lantai yang terbuat dari batu hijau. Batu lantai itu sama sekali tidak berwarna putih, melainkan berwarna hijau lumut, seakan-akan di masa silam di tempat itu pernah berceceran darah segar. Wah, kelihatannya roh jahat berumur seribu tahun itu sudah tertindih hingga berubah jadi sepotong batu hijau, olok Yap Kei sambil tertawa. Bukan berubah jadi potongan batu, tapi tertindih di bawah batu hijau itu, sahut Soe Ming Ming sambil tertawa pula. Ketika memegang batu hijau itu, tak kuasa Yap Kei dan Soe Ming Ming saling berpandangan sekejap. Seandainya di bawah tanah benar-benar terkurung roh jahat berusia seribu tahun, maka batu hijau itulah tombol pembuka ruang rahasia. Tak heran mereka berdua nampak sedikit ragu kendati rasa ingin tahu yang kuat menguasai perasaan mereka. Menyaksikan begitu bergairahnya Soe Ming Ming, akhirnya Yap Kei berbisik, Mari kita singkirkan batu itu sambil memperkuat kuda-kuda, kedua orang itu menghimpun tenaga dalam dan segera mengangkat batu hijau itu, ternyata batu hijau yang mereka sangka ringan, kenyataan beratnya bukan kepalang. Paras muka Soe Ming Ming yang sudah memerah kini berubah semakin merah padam. Terpaksa Yap Kei harus menambah kekuatan tenaga dalamnya untuk membantu. Akhirnya diiringi suara bentakan keras, batu hijau itu terangkat dan bergeser ke samping. Tak ada asap putih, tak ada kumpulan cahaya, bahkan tak ada suara aneh, hanya bau busuk yang luar biasa berhembus keluar dari balik liang itu. Wah, bau sekali teriak Soe Ming Ming sambil menutup hidung dan mundur dua langkah. Yap Kei sendiri mesti tidak ikut menutup hidung, tak urung ia berkerut kening juga. Sesudah mengusir hawa busuk dari hadapannya, cepat dia melongok ke dalam gua, tapi begitu melihat, alisnya berkerut kencang. Soe Ming Ming segera maju mendekat dan ikut melongok ke dalam gua, tapi segera teriaknya, aneh, tak ada apa-apanya. Ternyata setelah batu hijau itu disingkirkan, gua di bawahnya tidak dijumpai apapun kecuali sebuah gua setinggi tubuh manusia, jangankan roh jahat berusia seribu tahun, gerombolan semut pun tak nampak seekor pun. Bagaimana mungkin bisa begini teriak Soe Ming Ming sambil membelalakan mata, cahaya geirah yang semula menghiasi wajahnya seketika hilang tak berbekas. Jangan-jangan roh jahat itu tak kuasa menahan sabar hingga diam-diam sudah melarikan diri goda Yap Kei sambil tertawa. Ai, sudah mengorbankan begitu banyak tenaga, ternyata tidak ada hasil yang bisa diperoleh. Keluh Soe Ming Ming dengan kesal, ia merasa kecewa sekali. Biarpun tak ada sesuatu yang bisa dilihat, paling tidak kita bisa makan, bisa makan? Makan apa? Tentu saja makan nasi sebelum hidangan yang dipesan di antar ke meja, Soe Ming Ming memperhatikan sekejap peruangan rumah makan itu, kemudian bertanya kepada Yap Kei, kenapa kau tidak mengajakku bersantap di rumah makan milik Cihuku? Siang Kilo tersedia aneka hidangan, kenapa kau bukannya bersantap di sana ah? Pertama, mau apa saja di situ, kita harus turun tangan sendiri, kelewat merepotkan, sahut Yap Kei. Kedua, bila si Yau Sian Sing melihat kau datang bersamaku, ku jamin dia pasti akan menuduhku sebagai si hidung bangor. Terus yang ketiga, masih ada yang ketiga betul, di sini jauh dari orang-orang yang kenal denganmu, kata Yap Kei tertawa, jadi aku bisa melolohmu hingga mabuk, melolohku sampai mabuk, perasaan tercengang bercampur kaget melintas di wajah Soe Ming Ming, jangankan orang dewasa, anak kecil usia tiga tahun pun pasti tahu bahwa saat itu dia sedang berlagak. Kenapa kau ingin melolohku hingga mabuk? Bila seorang lelaki ingin meloloh seorang wanita hingga mabuk, biasanya terdapat beratus macam dalih, tapi aku berani menjamin, dari berapa ratus dalih yang ada, tak satupun yang bisa menangkan dalih yang akanku kemukakan, dalih apa itu sampai waktunya kau pasti akan tahu dengan sendirinya, suara tawa Yap Kei kelihatan begitu misterius. Sebetulnya Soe Ming Ming ingin bertanya lagi, kebetulan pelayan datang mengantar arak dan hidangan, terpaksa ia menghentikan kata-katanya. Menanti pelayan berlalu, baru dia berkata, kalau tidak kau katakan, aku tidak mau minum hanya ada satu care bila kau ingin mengetahuinya, care apa itu minum saja dulu, sahut Lap Kei tertawa, hanya dengan minum arak lebih dulu baru kau akan tahu apa dalih yang akanku kemukakan, arak masih ada dalam guci, cawan masih ada di tangan, namun orangnya sudah tergeletak di atas meja. Sudah hampir satu jam lamanya mereka menenggak su sumacan, namun belum ada pertanda mabuk di wajah masing-masing, khususnya Soe Ming Ming, gadis itu malah terlihat makin meneguk sinar kesepian terpancar makin tebal. Begitu dia mulai meneguk cawan yang pertama, Yap Kei segera mengetahui bahwa bukan pekerjaan gampang untuk meloloh gadis. Itu hingga mabuk, bahkan asal dia sendiri bisa bertahan tidak mabuk pun sudah hebat. Setiap meneguk secawan arak, sayur sesuap segera mengikuti, itulah Kei Soe Ming Ming meneguk air kata-kata, belum sampai satu jam paling tidak ia sudah menghabiskan tiga puluhan cawan arak. Tiga puluh cawan arak dengan tiga puluh suap masakan, Yap Kei benar-benar sangsi bagaimana mungkin sayur dan arak itu bisa muat dalam perut Soe Ming Ming, padahal tubuhnya kurus ceking, tak nyana mempunyai pakaran minum dan makan yang luar biasa besarnya. Bagi Yap Kei, minum arak mungkin bukan masalah baginya, tapi kalau disuruh bersantap, dia hanya bisa memegang perut sendiri sambil menggeleng kepala dan menghela nafas berulang kali. Kenapa kau menghela nafas tanya Soe Ming Ming? Aku betul-betul seorang lelaki bodoh, ujar Yap Kei, ternyata aku meloloh seorang perempuan yang tumbuh dewasa sembari tidur, kemudian setelah menghela nafas lagi, tambahnya, bukankah sama artinya aku sedang mencari penyakit buat diri sendiri kontan saja Soe Ming Ming tertawa cekikikan sehabis mendengar kata-katanya itu, tegurnya, baru minum satu jam, masakah sudah tak sanggup meneguk lebih banyak? Kalau suruh aku makan hidangan, lebih baik aku menyerah saja, sahut Yap Kei tertawa, tapi soal arak. Jangankan baru satu jam, tiga jam lagi pun bukan masalah, dia menunggakan kepala memandang gadis itu, kemudian tambahnya, bagaimana dengan kau sendiri Soe Ming Ming tidak segera menjawab, dia tertawa lebih dulu lalu meneguk habis secawan arak, setelah memenuhi kembali cawannya yang kosong baru dia berkata, tahukah kau, sejak usia berapa aku mulai minum arak 15 tahun, keliru, 13 tahun, ketika usiaku baru mencapai 13 tahun, sudah banyak orang ingin melolohku sampai mabuk, bagaimana akhirnya? Berapa kali kau berhasil diloloh hingga mabuk asal kau seorang lelaki, kau pasti ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Kalau dibilang aku tak pernah mabuk gara-gara diloloh, jelas jawaban itu bohong, menipu orang, kata Soe Ming Ming sambil tertawa, hanya satu kali, satu kali, Yap Kei menggeleng sambil menghela nafas, satu kali pun sudah luar biasa, tentu saja Soe Ming Ming mengetahui apa yang dimaksud Yap Kei, setelah tertawa katanya lagi. Kali itu adalah saat ciciku menikah, aku diloloh ciciku hingga mabuk, cicimu yang meloloh betul, kalau takaran minummu saja sudah cukup membuat orang mati lantaran kaget, berarti kehebatan cicimu cukup membuat setan pun ketakutan, sesungguhnya ciciku memang sudah tersohor sebagai jagoan arak dari Lasa, Lasa? Kau maksudkan kota suci orang Tibet memangnya masih ada kota Lasa lainnya, jadi kau dan cicimu dilahirkan di kota Lasa selain dilahirkan, kami pun dibesarkan di sana, Soe Ming Ming menerangkan, kami dua bersaudara dijamin memang ayam kampung dari Lasa, ayam kampung sekali lagi Yap Kei dibuat melengat. Itu perumpamaan, kembali Soe Ming Ming menerangkan sambil tertawa, orang-orang yang lahir dan dibesarkan di kota Lasa biasanya dipanggil ayam kampung, langit bersambungan dengan bumi, sejauh Nat memandang hanya pasir kuning yang berterbangan di angkasa. Jarang ada makanan dan hidangan yang disajikan di pinggiran kota lolos dari Sergapan. Pasir, setiap suap hidangan yang kau makan sama artinya dengan kau melahap sesuap pasir. Memang itulah salah satu ciri khas kehidupan di pinggiran. Masih untung daun jendela yang ada di rumah makan bakmi di mana Yap Kei sedang bersantap saat ini dilapisi dengan kertas tebal, oleh sebab itu sedikit sekali pasir kuning yang tercampur dalam hidangan mereka. Jendela dengan kertas tebal selain bisa digunakan untuk menahan hembusan pasir, dapat juga mengurangi teriknya panas matahari, hanya saja udara jadi terasa lebih lembab. Kalau tiada hembusan angin, tentu hawa panas tak bisa terusir. Banyak sekali kejadian seperti itu berlangsung di dunia ini, ada sisi untung pasti ada sisi rugi, oleh karena itulah sebagai manusia janganlah kelewat pelit dan hitungan. Yap Kei berulang kali menyekap peluh yang membasai jidatnya, lalu dengan kipas berusaha mendinginkan badannya yang terasa gerah. Entah karena sebagai ayam kampung sudah terbiasa dengan udara di situ atau karena sebab lain, So Mingming bukan saja tidak berkeringat, malah wajahnya tak nampak merah, napas pun tak terlihat terengah-engah. Tampaknya kau memang benar-benar ayam kampung dari wilayah Kang Lam, olok So Mingming sambil tertawa, padahal saat ini musim panas baru tiba, baru begini sudah kepayahan, apalagi kalau musim panas sudah datang, apa jadinya kau apalagi? Tentu saja mencari tempat untuk berteduh, sahut Yap Kei sambil tertawa, atau paling sebagian besar waktu kuku gunakan untuk berendam dalam air, baru saja So Mingming ingin tertawa, mendadak terdengar suara seorang bocah perempuan berkumandang dari luar pintu. Jangan khawatir, sampai waktunya siapa tahu orang itu sudah tidak berada di tempat jorok seperti ini, begitu suara itu bergema, tahu-tahu So Mingming sudah melihat seorang nenek kerdil sudah berdiri tepat di hadapannya. Tentu saja Yap Kei tahu siapa gerangan orang ini, tapi dia betul tak habis mengerti mengapa Gwe Popo bisa muncul pula di sana. So Mingming tidak kenal nenek kecil mungil itu, selama hidup belum pernah ia bersuah dengan seorang nenek yang sedemikian aneh, bahkan dia pun tidak mengira bakal bertemu dengan seorang macam begini. Nenek kecil mungil itu bukan cuma kelihatan sangat tua bahkan luar biasa mini, ada beberapa bagian tubuhnya kelihatan jauh lebih tua dari siapapun, ada pula beberapa bagian tubuhnya yang nampak jauh lebih kecil dan mini ketimbang siapapun. Nenek itu benar-benar sangat tua dan mini, tapi kulit wajahnya justru lebih halus dan lembut ketimbang wajah seorang bayi, selain putih juga terasa begitu halus dan lembut, sembuh merah di antara putih dan empuk bagaikan tahu, apalagi suaranya bukan saja merdu dan halus, bahkan lebih manja dari suara gadis remaja. So Ming Ming memandang nenek yang serba luar biasa ini, hampir saja dia tertawa geli, sebab si nenek sedang menggunakan matanya yang lembut untuk memandang Yap Ke. Padahal sejak berusia 3-14 tahun Yap Ke sudah terbiasa diawasi orang, khususnya oleh kaum gadis. Sampai berumur 31 tahun, dia masih sering diawasi orang, diawasi berbagai jenis perempuan. Jadi sebetulnya dia sudah terbiasa ditatap orang. Tapi sejak ditatap si nenek semalam, entah mengapa tiba-tiba ia merasa rikuh sekali. Apalagi sekarang, ia mulai merasa tak leluasa dengan tatapan si nenek itu, pipinya terasa mulai panas dan memerah. Apalagi yang kau pandang, akhirnya tak tahan Yap Ke bertanya. Aku sedang memandangmu, jawab si nenek. Yap Ke sengaja menghela napas panjang, katanya, aku sudah tua bangka, buat apa melihatku. Gwe Popo tak mau kalah, dia pun sengaja menghela napas sambil menyahut, aku pun sudah nenek-nenek, kalau bukan memandang kakek tua, siapa pula yang kupandang. Sebetulnya Sung Ming Ming tak ingin tertawa, apa mau dikata ia justru tak kuasa menahan rasa gelinya lagi, secara tiba-tiba ia merasa bahwa si nenek betul-betul seorang yang menarik.